Welcome back to my channel guys, motobrita bola hari ini dan analisa beritanya semuanya hanya di rosa bola Welcome back to channel bola kesayanganmu guys dan many thanks sudah selalu menantikan video-video terbaru dari rosa bola Thanks juga atas segala komen dan dukungan kalian ya sehingga aku semakin bersemangat memberitakan klub kesayangan kita ini AC Milan Setelah di video sebelumnya aku membahas kelolosan Il Rosuneri ke babak 8 besar UEFA Champions League maka di video ini aku kembali ke ajang seri A AC Milan akan kembali tampil di San Siro dan tim Salernitana akan menjadi lawan selanjutnya Pertandingan pekan ke-26 ini dijadwalkan berlangsung pada selasa dini hari jam 3 dini hari waktu Indonesia Barat So kembali aku ingatkan untuk kalian set alarm dari sekarang ya supaya gak ketinggalan Memang setelah keberhasilan lolos ke babak perempat final UCL para pemain nampak lebih rileks menata pertandingan-pertandingan selanjutnya tetapi ada satu hal yang patut diingat di ajang seri A ini Pekan lalu setelah sebelumnya sempat membukukan 3 kemenangan beruntun Milan mengalami anti-klimaks dan takluk 1-2 di kandang Fiorentina So Milan pun perlu segera kembali ke jalur kemenangan demi empat besar Ada kabar yang kurang menggembirakan menjelang partai melawan Salernitana Junior Mesias harus out selama satu bulan akibat cedera hamstring yang dialaminya Abisannya Mesias patut disayangkan mengingat Doi sudah mulai on fire bersama skuadra Il Truseneri Menarik disimak siapa yang akan dipilih Opa Pioli di posisi sayap kanan Nama Alexis Selemekar menjadi yang terdepan Apalagi di pertandingan melawan Tottenham Doilah yang menggantikan Mesias Nah menariknya juga di posisi sayap kanan ini terdapat pula nama-nama seperti Davidi Calabria, Alessandro Florensi, dan Sergi Nudes Hmm cukup melimpah bukan? Nah pelatih Opa Pioli diprediksi juga akan melakukan sedikit rotasi setelah partai yang menguras fisik dan mental di London Utara Pertama nama Lord Ibra nampaknya dipersiapkan di posisi target man untuk mengistirahatkan Olivier Giroud Ah om Ibra sudah menjalani special training di sesi latihan Jumat Kemudian nama Simon Kerr juga dipersiapkan untuk mengistirahatkan Malik Tiau yang sudah terus bermain 90 menit sejak 5 pertandingan terakhir Nama Ismail Benazir nampaknya akan dimainkan untuk menggantikan Sandro Tonali Ada juga yang menarik nih melihat penampilan Bang Ismail dengan kanjang kronik di posisi double pivot Dan kemudian yang terakhir nama Brahim Dias nampaknya juga perlu diistirahatkan sekaligus untuk memberikan kesempatan kepada si DK Semoga cepat atau lambat pemain ini segera nyetel ya karena bakat dan potensi pemain ini luar biasa Lalu bagaimana dengan Salernitana? Walau boleh dibilang klub kancil tapi tetap Milan harus waspada Salernitana sebenarnya diperkuat oleh pemain-pemain okey Nah pertama ada nama Guilhermo Ocha di posisi keeper dan penyerangnya pun juga sang mantan yakni Piatek Menariknya Salernitana meraih hasil positif di dua pertandingan terakhir Nah klub ini tak terkalahkan serta tak kebobolan dalam dua laga terakhir di seri A Mereka menang 3-0 atas Monza dan bermain imbang 0-0 dengan Sampdoria Dengan melihat tren penampilan Milan yang semakin meningkat ditambah euforia ke lolosan ke babak perempat final UCL Dan juga bermain di kandang sendiri tentu tidak ada alasan untuk membiarkan 3 poin lepas dari San Siro Tetapi pantang bagi para pemain untuk meremehkan lawan dan overconfidence ya kan? Begitulah kira-kira Alright I think that's all for today guys Jika kalian punya info atau pendapat lain soal pertandingan ini silahkan komen di kolom komentar ya Jangan lupa follow TikTokku di RosabolaOfficial dan Instagramku di Rosabola8181 Serta dapatkan info-info seputar bola lainnya dan juga bocoran tentang konten Rosabola selanjutnya Stay safe, happy and well everyone, bye! Thank you banget udah ikutin video-video dari aku Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosabola See you in the next video, bye! Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosabola Terucap sebaik doa Tuh kasihku di ujung penua terbisa samudera Oh Tuhan Oh Tuhan, dengar pintaku Beri ia hidup terindah dan jangan ternoda Tak akan letih selalu kupanjatkan Armada doaku untukmu Di tempat ini Ku lantangkan janji Aku akan setia Menantimu Oh 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 Oh